Pemirsa Putra Bungsu Presiden yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Panggarep berencana kembali belusukan Jum'atan alias sholat Jum'at di pemukiman masyarakat kali ini di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara Sejumlah jemaah dan relawan bahkan terlihat sudah bersiap sholat Jum'at berjamaah di Masjid Nurul Kulub Sunter Agung, Jakarta yang jadi lokasi belusukan Jum'atan Kaisang Rencananya setelah sholat Jum'at di masjid ini Kaisang juga akan makan bersama warga Sejumlah pengamanan juga ditingkatkan jelang kedatangan Kaisang Dan untuk mengetahui agenda belusukan Jum'atan Kaisang Panggarep di Sunter Agung, Jakarta Utara kita sudah terhubung bersama rekan kami reporter TV One ada Haydar Fasal di Masjid Nurul Kulub Haydar, silakan laporan Anda terkait kondisi persiapan Jum'atan Kaisang Ya baik Filip, Indi dan juga Pemirsa memang betul sekali bahwa pada hari ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Panggarep akan direncanakan melakukan ibadah sholat Jum'at bersama dengan warga di Masjid Nurul Kulub yang berada di kawasan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuh, Jakarta Utara dan memang kami dapat informasikan bahwa hingga sampai saat ini belum tampak kehadiran dari Ketua Umum PSI tersebut kendati belum tampak, memang kami mendapatkan informasi bahwa Kaisang Panggarep nanti akan tiba di tempat kami mengabarkan saat ini sekitar pukul 11 atau 11.30 waktu Indonesia Barat jelang ibadah sholat Jum'at dimulai kendati belum tiba, Filip, Fahada Indi dan juga Pemirsa memang sejumlah persiapan juga sudah dilakukan dimana tadi sudah ada juga sejumlah kader PSI dari DPD Jakarta Utara yang hadir disini mempersiapkan segala halnya termasuk juga mempersiapkan warga untuk nanti sholat Jum'at bersama dengan Kaisang Panggarep dan juga pada saat ini mungkin bisa dilihat di belakang saya bahwa kader PSI DPD Jakarta Utara tengah menunggu sosok atau umumnya untuk tiba di lokasi ini memang hingga sampai saat ini baru tampak sejumlah toko-toko dari DPD Jakarta toko-toko PSI DPD Jakarta Utara yang mana nanti dikatakan bahwa untuk toko-toko dari DPW dan juga DPP PSI ini akan tiba bersamaan dengan Kaisang Panggarep yang juga akan menemani Kaisang melakukan aktivitas di tempat kami mengabarkan saat ini nah Filip, Indi dan juga Pemirsa memang dapat kami informasikan juga bahwa setelah melakukan sholat Jum'at bersama dengan warga Kaisang Panggarep nantinya juga akan diagendakan melakukan makan bersama dengan warga sekitar dan juga tadi kami mendapatkan informasi nanti juga akan dilakukan pertemuan dengan tokoh dari Papernusa atau Paguyuban Perantau Nusantara dimana di momen tersebut dikatakan Kaisang akan memanfaatkan momen itu untuk bercengkrama dan juga tentunya bercengkrama dan juga mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat sekitar dan memang Fahada, Filip dan juga Pemirsa sejak di gadang-gadang maju berkontestasi dalam pilkada 2024 Kaisang Panggarep Ketua Umum PSI ini memang sudah kerap terjun ke masyarakat untuk kegiatan ini sendiri, sholat Jum'at bersama dengan warga ini bukan kali pertamanya dilakukan oleh Kaisang Panggarep melainkan terhitung sudah tiga kali dalam beberapa waktu terakhir yang mana yang pertama pada tanggal 14 Juni kemarin ini Kaisang Panggarep menunaikan ibadah sholat Jum'at di Masjid Al-Hudha Cempaka Putih dan juga pada tanggal 21 Juninya juga menunjukkan sholat Jum'at di Masjid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jakarta Pusat tentu kami akan masih terus menunggu kedatangan dari Ketua Umum PSI Kaisang Panggarep untuk sementara demikian kembali ke studio Filip dan juga Fahada Indi